Halo teman-teman untuk kalian yang belum subscribe di channel ini tolong di subscribe dulu ya biar kita tetap semangat bikin videonya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya kembali lagi di to channel kali ini saya berada di wilayah desa Sempol secamatan Sogoharjo Kabupaten Monosobo ya ini merupakan daerah paling ujung atau paling pocok di sebelah barat dari wilayah Kabupaten Monosobo yang langsung berbatasan dengan Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Bancanggara nah sebenarnya ini bisa digunakan sebagai jalur antar Kabupaten tetapi medannya sangat berliku ya dan terjalan ini dari sini bisa ke kanan ke arah jembatan Sigaloh yang baru dan masuk ke wilayah Banyanggara nah yang ke kiri ini ini yang menjadi di jalur penghubung antar kecamatan sampai ke kecamatan kota Wonosobo ya ini jalannya masih lumayan sempit ya jadi tidak leluasa dan masih cenderung kasar belum begitu halus jadi desa Sempol ini memang banyak kekayaan alam karena di daerah aliran sungai Selah Serayu sehingga banyak juga yang mendirikan usaha seperti kolam renang ya yang berada di bawah jembatan Sigaloh dan juga pengairan ini menjadi daya dukung utama untuk pertanian masyarakat sekitar sini nah ini masuk di Desa Karanganyar teman-teman setelah Desa Sempol ini masuk Desa Karanganyar eh Desa Karanganyar ini juga menjadi daerah yang subur karena sama-sama di daerah aliran sungai Serayu nah ini jalanan agak naik sedikit dan masih juga cenderung belum terlalu halus ya asfalnya masih perlu perbaikan lagi jadi merintas di jalur ini belum begitu leluasa daerah masih sempit dan belum mulus ya jadi ini merupakan eh kecamatan Sukarjo kecamatan pemekaran dari kecamatan Leksono karena memang daerahnya yang lumayan luas sehingga untuk menjangkau kota kecamatan sangatlah eh jauh dan dirasa berat bagi eh desa-desa yang berada di pelosok ya desa Karanganyar ini termasuk desa yang berada di tepian sungai Serayu artinya daerah yang landai ya karena banyak sekali kecamatan Sukarjo ini desanya berada di perbukitannya cenderung ke daerah lereng-lereng ya karena menuju ke arah Gunung Dieng ya sehingga memang daerahnya berbukit-bukit dan banyak infrastruktur yang belum memadai dari Karanganyar ini nanti kita masuk ke desa Sukarjo itu sendiri ya ini masih di desa Karanganyar terlihat belum begitu intens ya kendaraan melalui jalur-jalur ini karena jalur yang memang belum nyaman ya di lalu seringnya kendaraan utama atau jalur utama menggunakan jalur yang berada di di sebelah kanan sana di wilayah Kabupaten Pancanggara yang merupakan jalan provinsi atau jalan nasional ya dari Magelang sampai ke Banyumas Oke ini masih di Karanganyar sebentar lagi kita masuk ke kota kecamatan Oh ya kita harus melalui satu desa lagi yaitu desa Rogojati ini ini masuk daerah desa Rogojati kecamatan di kecamatan Sugoharjo semakin ke timur bukan semakin bagus tapi masih sama kualitas jalannya ini harusnya ini harusnya memang perlu perhatian dari pemkap setempat sehingga jalur itu bisa eh luas ya dan atau lebar dan tentunya halus ya ini di lapangan desa Rogojati melihat perkebunan di sini para petani ini tentunya masih beragam ya untuk tanamannya dan kebanyakan ini berupa tegalan Oke lanjut terus menuju kota kecamatan dan di sini jenderung memang masih sempit jalannya ya belum leluasa untuk dilalui kendaraan-kendaraan besar ini Oke di sebelah kanan itu ada jembatan atau jalur akses menuju jembatan gantung perigi yang tembusannya nanti di pabrik kayu Kartikasari ya jadi menyeberang ke jalur utama di wilayah banca negara ya bisa menggunakan jembatan gantung tadi ya ini perbatasannya nah ini kita masuk ke desa Sugoharjo sebagai kota kecamatan Sugoharjo jalan masih sama cuma ini agak lumayan lebar teman-teman dan sudah agak beda dengan tadi ini lebih halus walaupun belum kualitas tinggi ya jadi kecamatan Sugoharjo adalah pecahan dari kecamatan dan Loksono yang dulunya memang aksesnya sangat susah menuju ke sini sehingga warganya pun menginginkan untuk dipecah menjadi dua sehingga tidak terlalu jauh menuju ke kota kecamatan Oke lanjut terus menuju ke pusat kota kecamatan ya ini ada SMP ya selanjutnya ada apa ini SMP Negeri 1 ya Biasanya memang ditandai dengan fasilitas-fasilitas umum yang ada itu merupakan daerah kota kecamatan atau ibu kota kecamatan ya ya dengan kecepatan sedang kita menyusuri jalur ini tidak terlalu ngebutnya ya ini eh memasuki kota kecamatan yang lebih rame daripada eh wilayah sekitar ini ada gedung baru ini gedung mbc mungkin ya ya ini terlihat lebih rame ada BMT ada ini Gor kecamada ada kantor kecamatan ada kantor polsek ini merupakan kota kecamatan yang memang lebih rame dan kita juga bisa menggunakan jalur ke kanan ini ke kanan ke jembatan gantung bandingan ya dari kota kecamatan Sogoharjo kita bisa jembatan pembaca tersebut ke kiri ini ke arah Desa Kalibaning ya ataupun ke desa-desa yang lain yang berada di atas sana ya ada desa telogo ada desa jebeng pelampitan dan segala macam yang bisa diakses lewat situ nah ini sudah di perbetasan desa ini masuk di desa morgo sari masih di kesempatan Soekorjo desanya ini lebih ramai dan lebih banyak spot-spot menariknya karena di daerah Halil dan Sungai Serayu maka masyarakat memanfaatkan letak itu menjadi satu untuk keuntungan yaitu sebagai wisata aliran Sungai Serayu ya ini ke kiri juga masuk ke desa-desa pada selanjutnya ya dan dilihat disini jalanannya sudah lebih halus daripada tadi ya dan lebih lebar kelihatannya oke ini sampai di depan sekolah ini ya ya ini di desa morgo sari dan di desa morgo sari ini juga ada akses menuju jembatan gantung lagi ya jadi karena memang dibatasi dengan aliran Sungai Serayu maka daerah Morosobo dengan daerah bahan Jenggara itu terpisah dengan sendirinya dan sebagai penghubung sebenarnya harus menggunakan jembatan besar ya tetapi karena darurat atau lebih pingin lebih cepat lagi aksesnya maka jembatan jembatan gantung pun jadi solusi ya ya di kanan ini juga ada akses menuju jembatan gantung timbang ya nanti tembusnya di daerah bujang negara kejamatan sigaluh banjang negara oke lanjut lagi setelah dari desa morgo sari ya ini disini ada gardu pandang blazer ya tempat wisata buatannya di pinggil sungai serayu mungkin ada tempat anjungannya untuk selfie-selfie gitu ya nah disini lebih menarik ya persawahan masih terhampar luas dan tentunya didukung pengairan yang lancar disini karena di daerah aliran Sungai Serayu selanjutnya kita menuju ke desa selanjutnya dan sudah di ujung wilayah kecamatan ya ini nanti kecamatannya sudah beda nah ini dia perbatasannya adalah kecamatan Loksono masuk di daerah desa Wonokerto kecamatan Loksono Kabupaten Wonosobo terlihat jalanan lebih halus dan lebih luas ya jadi ini kecamatannya lebih bisa ditambahi lebih lebih leluasa lebih lancar oke ini kita menuju ke desa Wonokerto yang desanya cenderung lebih ramai ini untuk ke kiri ini masuk ke desa Teloko dan sekitarnya dan ini menjadi jalur utama ya masuk di desa Wonokerto agak sedikit kasar jalanan tetapi tenang saja ini hanya sedikit saja ya ini malah berlubang dan ada kubangan air ya ini di dekat masjid ya dan ini jalan beton cor beton ya dan selebihnya saya kira sudah lebih halus ya nah ini dia desa Wonokerto yang cenderung lebih ramai di sini ada di sini ada perbankan dari bank-bank swasta lokal ada BRI ada ini ada Alfamatnya dan juga ada bank Surya Yuda ya bank lokalnya bancah negara yang sudah berekspansi ke beberapa daerah ya ini adalah desa Wonokerto kecamatan Ngesono Kabupaten Wonosobo dan mungkin sampai ini dulu ya perjalanan saya kali ini lain waktu kita sambung lagi ke perjalanan ke arah Wonosobo ini sampai di pasar Wonokerto ya teman-teman ini di sebelah kanan merupakan pasar Wonokerto atau pasar jelam perang gitu ya oke itu saja teman-teman dan terima kasih sub indo by broth3rmax